selamat menikmati selamat menikmati lihat kebungku penuh dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah setiap hari ku siram semua selamat menikmati semuanya indah sekian dari saya itu saja sukses hal ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Pakir Usaini dari kelas 4C saya akan menyampaikan tentang sumber daya alam atau SDA sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sumber daya alam terbagi menjadi dua pertama yaitu dapat diperbarui kedua tidak dapat diperbarui contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan sebagai penyujuan oksigen mewan sebagai bahan kongan udara sebagai pembangkit istrik tenaga udara air pembangkit istrik tenaga air dan hari pembangkit istrik tenaga matahari yang kedua adalah tidak dapat diperbarui contohnya tunyak bumi dapat menjadi bahan bakar batu bara batu bara dapat menjadi pembangkit istrik gas alam untuk memasak emas untuk penukaran uang dan intang sebagai perhiasan itu saja dari saya Assalamualaikum Wb Wb terima kasih Terima kasih.